Arti Rumah Sering Diberakin Kucing Menurut Islam Kucing adalah salah satu hewan yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking istimewanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki kucing kesayangan, bernama Muezza. Maka tak heran kalau kucing menjadi hewan peliharaan sebagian masyarakat, karena tergolong ramah pada manusia. Terlepas dari itu, ada beberapa mitos kucing yang kerap selalu menjadi pertanyaan sebagian orang. Salah satunya mengenai, arti rumah sering diberakin kucing menurut Islam. Benarkah jika kucing datang ke rumah dan selalu membuang kotoran sembarangan, maka membawa suatu pertanda? Kucing dalam Islam, termasuk salah satu hewan yang istimewa, sebagaimana sejumlah hadis yang menjelaskan tentang kucing. Hukum memelihara kucing dalam Islam adalah, diperbolehkan, asalkan dipelihara dengan baik, sehingga akan mendapat pahala. Dalam Islam, menyiksa atau mengurung kucing dengan tidak memberinya makan dan minum, termasuk perbuatan zalim. Seorang wanita disiksa Allah pada hari kiamat, lantaran mengurung seekor kucing sehingga kucing itu mati. Karena itu Allah memasukkannya ke neraka. Kucing itu dikurungnya tanpa diberi makan dan minum, dan tidak pula dilepaskannya supaya kucing itu makan serangga-serangga bumi dengan sendirinya. Menurut karya ilmiah, keutamaan memelihara kucing adalah, menjadi timbangan amal kebaikan bagi pemeliharanya, melatih sikap empati, mendapatkan rahmat di hari kiamat, hingga mendapat ampunan, dan ridha Allah. Meskipun kucing termasuk hewan paling bersih, namun kebiasaan kucing buang air sembarangan, menjadi sifat kucing liar atau kucing tanpa pemilik. Lantas, benarkah arti rumah sering diberakin kucing menjadi sebuah pertanda buruk? Dalam sejumlah kepercayaan, mitos kucing buang air besar sembarangan memang dikaitkan dengan pertanda kurang baik. Jika kucing sering buang air di rumah, misalnya, di depan pintu, maka penghuni rumah harus waspada. Konon, kucing tersebut bisa membawa sial yang berdampak pada penghuni rumah. Sementara itu, tidak ada arti rumah sering diberakin kucing menurut Islam. Tak ada satupun hadis atau riwayat yang menjelaskan mengenai arti rumah sering diberakin kucing. Apakah membawa pertanda baik atau buruk? Jadi, kamu tak perlu kamu khawatir dengan mitos kucing tersebut.